Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman masih bersama Mbah elanang channel sini 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 ora urus Oke teman-teman ini part 2 perawatan neuromastik di musim hujan ya teman-teman ini Mbah elanang masih di hari yang pertama ya emasih ada yang masih di hari yang sama jadi kalau nonton video ini tonton juga video part satunya ya Euromastik di musim hujan ya teman-teman nah ini ini masih di hari yang sama jadi di part satunya itu kan Mbah elanang bikinnya kan di malam hari ya jam setengah 2 dini hari atau jam setengah 2 pagi atau jam setengah 2 malam nah ini udah udah jam hari Jumat 25 Oktober 2024 jam 922 atau jam setengah 10 pagi atau setengah 10 menjelang siang ya tahun atau jam setengah 10 siang apa menjelang siang gitu dah ya nah ini kita cek nah ini udah panas lagi teman-teman tuh pagi-paginya udah cerah kembali hujannya tadi pagi pagi jam setengah 2 tuh padahal setengah 2 hujan gede nah ini kita lihat suhunya suhu darahnya Jumat 25 Oktober 2024 ini 30 derajat Celcius yang semalam kan 27 derajat Celcius ya teman-teman beda 3 derajat karena itu kan 27 derajat Celcius karena di dalam ruangan ya teman-teman enggak tahu kalau misalnya di luar ruangan nah oke sekali lagi di sini belanang tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui ya teman-teman karena belanang juga masih pemula masih belajar nah ini ini sengaja sisa makanannya tadi enggak belanang bersihin yang sisa kemarin nih ini kan tuh kan yang malem-malem tuh kan ini memang ada sisanya kan ya dikit ya yang malem-malem tuh ada sisanya dikit ini sengaja ganda yang belanang buang dulu nah ini yang makanan barunya nih pagi-pagi belanang kasih ya belanang kasih nanti ini ini sih sekarang ini mau belanang buang karena kan buat apa ngeliat ini yang semalam gitu kan sisanya nah banyak malem kemarin sih kemarin nah ini belanang buang bisa sisanya nah itu yang baru yang itu ya yang baru yang ini makanannya pagi kayaknya belum dimakan sama dia kayaknya padahal udah belanang kasih pagi-pagi ini yang kotor-kotornya yang bekas-bekas kemarin kita buang aja kita bersihin ya teman-teman nah jadi begini teman-teman pertama kalau perawatan ini kan udah siang-siang tuh ya jadikan yang namanya musim hujan kan dia kan juga hujannya kan enggak tiap hari ya enggak setiap hari enggak setiap saat ya teman-teman jadi ada kalanya wah dia masuk dia takut nggak ada apa-apa pada foto masuk nah dia masuk itu bisa jadi karena dia ngantuk atau bisa jadi karena dia merasa ada yang mengancam dia atau dia merasa takut ya teman-teman apa dia kenapa enggak tahu juga tadi tiba-tiba dia lari ke dalam apa pergerakan belanang dia takut sama pergerakan belanang enggak tahu juga makanya dia ke dalam gitu jadi kan langsung lari sendiri kan kelihatannya nama teman-teman nah oke apalah mau ngomong apa tuh ya Nah yang namanya musim hujan ya teman-teman ya kan enggak tiap hari yang enggak tiap saat dia misalnya nih pagi hujan bisa jadi siangnya panas ada waktu-waktu dimana waktunya itu panas nah ini kayak gini panas tapi kita nggak tahu juga bisa jadi hujan terus-terusan seharian terus hujan berhenti dikit gerimis-gerimis dikit atau mendung gitu kan bisa juga ya jika kita nggak tahu ya cuaca tapi ya Insyaallah kan yang namanya hujan ya ada waktu-waktunya pas panas nah kalau pas panas gini pas panas gini ini sebaiknya kita jemur teman-teman kayak gitu kalau kita ada waktu dulu simbelanang tahun 2019 itu emang kerjanya ngesip ya teman-teman jadikan kadang masuk siang kadang masuk pagi kayak gitu jadi ya bisa ada waktu kayak gitu kalau waktu dulu dari tahun 2019 waktu tahun 2019 kan tahun 2019 sampai tahun berapa ya sampai tahun 2020 kan belanang kan kerjanya ngesip emang kayak gitu sip sipan jadi belanang masih bisa lah ada waktu buat ngejemur iguana iguana ya iguana dan ini kan ada iguana juga belanang dan juga euromestiknya kayak gitu nah jadi seperti itu nah sebenernya yang lagi sakit iguana yang ini temen-temen nih nah dia kayaknya dia lagi hamil lagi ada telurnya kayaknya tapi dia nggak bisa ngeluarin kayak gitu ini dia nggak mau makan dan dari pupnya juga ini beda teman-teman indikator dia sakit dari pupnya dan juga badannya ekornya terlihat kurus ya teman-teman yang lagi lagi sakit ini nih nih nggak mau makan nih doain temen paling ini belanang jemur belanang vitamin yang nggak tahu kalau misalnya dia nggak ada umur ya mudah-mudahan sih ada umur mudah-mudahan sehat ya walafitnya kemungkinan kita berdoa biar sehat dan kita berusaha juga kita jemur kita ubatin kayak gitu kan tapi kalau misalnya dia ya mudah-mudahan sih ada umur gitu maksudnya mudah-mudahan sehat mudah-mudahan hidup harapan belanang hidup kayak gitu kalau misalnya nggak hidup ya kita pasrahin gitu kayak gitu karena kan ya kulunasin zaikotil maut setiap yang bernyawa pasti akan meninggal ya teman-teman kayak gitu kita juga yang belanang juga kan juga kayak gitu kan nggak selamanya hidup belanang juga walaupun udah berusaha kayak gitu kan tapi ini ya kelihatannya kayak sehat-sehat aja tapi sebenarnya sakit ini dia dari badannya kurus kalau ini iguana yang ini tapi mudah-mudahan sehat nah ini kita kembali ke euromestik jadi ya kalau perawatan di musim hujan ya gitu ya teman-teman apa kita berdoa berdoa biar ya mau musim hujan mau nggak musim hujan ya berdoa biar euromestiknya sehat kedua pastikan euromestiknya ditempatin yang tidak terkena hujan kalau bisa teman-teman kemudian makanannya tetap disediain setiap hari di apa setiap hari disediain diganti tiap hari makanannya ya teman-teman dan kalau bisa bervariasi makanannya ini kebetulan ada toge doang kemarin 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 itu sawi hijau tapi kadang-kadang belanang campur barengan juga kayak gitu kadang-kadang berbarengan dan itu ada kalau kayak biji-bijanya milet putih dan kena risetnya itu emang selalu Mbak Elanang sediakan kayak gitu nah ini dia ada di dalam sini tapi kalau kita keluarin kita jemur ya coba kita jemur ya teman-teman lagi disini Mbak Elanang tidak harus mengajari apalagi menggurui ya teman-teman karena Mbak Elanang juga masih belajar masih pemula ini coba kita jemur mumpung panas mumpung panas ini kita jemur nah kita jemur dulu ya ini ini-ini nya dikeluarin dulu dengan siapin ini weh ada alwi ada alwi ini wih HPnya wih tadi ayah pinjem HPnya nah ini tuh sekarang jam 928 5 Oktober ayah pinjem HP alwi pegang dulu nih HPnya makasih ya terima kasih tadi minjem dulu HP alwi nah ini kita buka aja dulu biar dia mau berjemur teman-teman dan ada cantelannya kalau nggak dicantelan kadang dia bisa ngegeser-geser juga teman-teman nah jadi disaat musim hujan kalau pas ada cuaca-cuaca panas jadi jemur ya teman-teman nah kalau bisa sih kalau emang Mbak Elanang eh Mbak Elanang kalau teman-teman nggak ada waktu ah apa buka taruh buka dulu nah si alwi balikin dulu HPnya ke alwi buat main game dia nah apa namanya kalau emang nggak ada waktu ya Mbak Elanang saranin sih ya kalau misalnya nah kalau Mbak Elanang kan waktu itu kan naruhnya di teras dan kalau pagi emang kena sinar matahari kalau pagi gitu ya kalau musim-musim biasa gitu kalau pagi dia kena sinar matahari nah terus apa kalau yang sekarang ini kan dulu dulu kan di teras nah kalau sekarang ini ini di dalam ruangan tapi di ruangannya ini ada bolongan yang bolongan ini bisa apa ada sinar matahari dapat sinar matahari dari bolongannya bukan nggak bolong sih aku nggak bolong apa maksudnya fiber 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 yang apa asbest fiber itu loh yang bening kayak gitu mohon maaf kalau kata-kata Mbak Elanang salah ya jadi dia tetap kena sinar matahari kayak gitu baik iguananya ataupun Euromestiknya dia siang-siang kena sinar matahari nih kalau siang nah tapi walaupun kayak gitu tetap kita sesekali dijemur juga ya teman-teman kalau emang teman-teman nggak ada waktu banget gitu nggak ada nggak ada waktu baru banget ya mungkin ya solusinya tapi Mbak Elanang sih belum enggak enggak belum pernah ya belum belum pernah ya bukan tidak pernah tapi belum pernah mungkin nanti suatu saat pakai juga mungkin kalau menurut Mbak Elanang itu coba pakai lampu UV ya teman-teman pakai lampu UV kayak gitu tapi kalau menurut Mbak Elanang sih belum pernah nyobain ya menurut Mbak Elanang sih jangan langsung disorot ke badannya dia langsung gitu tapi di ada di sisi mana gitu di satu sisi aja gitu di sebelah mana apa sebelah sini apa sebelah sini gitu jadi nggak apa sebelah sini ya gitu kan jadi jangan di tempat dia persembunyian ya karena kalau persembunyiannya itu mungkin dia Euromestik juga kadang kalau dijemur kelamaan ya kepanasan dia juga kayak magap-mangap gitu kan ya namanya kepanasan mungkin dia berlindung ke tempat itu kan bisa jadi ke lobangnya itu ke lobang-lobangnya itu baikpun yang di alam-alamnya juga kan dia juga mungkin untuk menghindari panas juga bisa untuk menghindari predator juga bisa menghindari rasa takutnya juga buat di tempat dia tidur juga juga bisa kayak gitu kan jadi bisa aja dia buat ngindarin panas kalau misalnya terlalu panas dia juga nggak suka juga mungkin kan kayak gitu soalnya kalau misalnya Mbak Elanang jemur kelamaan juga ini kalau Euromestik Mbak Elanang ya yang Mbak Elanang lihat itu dia kayak mangap-mangap gitu kayak nggak suka juga gitu kalau terlalu lama kepanasan kayak gitu dan malem-malem malem-malem kan dia juga biasanya Mbak Elanang nggak kasih lampu dan juga kalau misalnya di alam di gurunnya sendiri waktu itu kan kayaknya pernah Mbak Elanang bikin video juga ya apa coba di searching di Google di cuaca di gurun itu kan ternyata malah dingin kalau malem-malem kayak gitu kan ya Wallah Alam ya Mbak Elanang juga nggak tahu ya Wallah Alam sekali lagi di sini Mbak Elanang tidak harus mengajari apalagi menggurui karena Mbak Elanang juga masih belajar dan masih pemula ini mau dijemur pakai kandang atau apalagi jemur kalau ini sudah bisa ya tanpa pakai kandang kita jagain tapi kalau pakai kandang pakai kandangnya deh kalau pakai kandang ini kan udah ambil langsung cobot-copot intinya tuh ini beraneng taruh sini dulu ya di beginian dulu entar ya teman-teman ah kita ah entar bayalan ng gotong ah 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 is belenang mengambil iguanannya juga yang biru sekalian mau dijemur itu tempat airnya kita cabut aja ya teman-teman kurang lebih seperti ini teman-teman nah yang ibu anak belunya ini kurang sehat teman-teman ini sepertinya dia lagi hamilnya badannya kurus tuh makannya juga dikit dia mungkin lagi ada telurnya tapi telurnya nggak bisa keluar kayaknya ini jadi makannya nggak terlalu ini kemungkinan ya teman-teman nah ini kalau misalnya jemur pakai kayak ginian kalau bisa ini kan belanang jemur sini pagi-pagi tadi jam berapa sih setengah 10 ya nah ada sisi ademnya juga ya teman-teman karena kan kita nggak tahu nih kita nggak tahu dia itu merasa kepanasan apa nggak kalau misalnya kita jemur kelamaan kita tinggal terus kita nggak tahu apa dia misalnya kepanasan kalau ini kan dia ada naluri sendiri kalau misalnya kepanasan nih pasti dia akan ke tempat adem sendiri nah itu malah jalan sih ke tempat adem coba kita ini dulu coba ini jalan ke tempat adem nih ya coba kita taruh tempat panas lagi jadi yang namanya hewan kan ya ada naluri sendiri ya teman-teman nah ini kita ada satu sisi yang adem ada satu sisi yang panas jadi kalau misalnya dia mau berjemur ya dia akan berjemur sendiri ya teman-teman kayak gitu nah kurang lebih seperti itu kalau kita pakai kandang nah nah jadi seperti itu nah dia kan tuh kayak mau berjemur nah kalau berjemur dia kayak kayak mipihin badannya gitu ke bawah pasirnya gitu ya teman-teman kalau dia mau berjemur kayak gitu nah ini kan ada tempat ademnya sisi ademnya jadi kan walaupun musim hujan kan tadi setengah 2 pagi kan hujan lainnya jalanannya udah kering ini kan di hari yang sama di part 1 jadi nonton juga part 1 nya teman-teman ini part 2 jadi tonton juga part 1 nya jadi kan walaupun hari setiap hari hujan gitu kan ada di mana di waktu di mana dia panas ya cuaca panas kayak gitu kita nggak tahu ntar jam berapa lagi hujan lagi kita nggak tahu kayak gitu kan jadi pas panas ya kalau pas ada cahaya matahari ya dijemur aja tapi kalau misalnya teman-teman rasa khawatir ya coba beli itu aja apa namanya beli lampu UV ya teman-teman beli lampu UV jadi kan kalau punya lampu UV kan kita di dalam ruangan pun kan kita bisa apa nyalain lampu itu ya teman-teman buat menghangatkan tubuh hewannya atau buat menghangatkan tubuh euromestiknya atau iguananya kayak gitu sekali lagi disini Mbei Lanang tidak berlangsung ngajari apalagi menggurui karena Mbei Lanang juga masih belajar dan masih pemula yang belum subscribe silahkan di subscribe like and share ke teman-teman kalian nah seperti itu ya teman-teman nah kita lihat apakah dia mau berjemur nah biasanya dia kayak goyang-goyang dikit gitu biasanya memipisan badannya gitu biasanya kita coba kita jemur tanpa kandang ya ini kan kalau kalau tanpa kandang tapi kalau tanpa kandang ya harus dijagain dan pastikan dia gak takut orang juga kadang-kadang kabur juga dia dan pastikan gak ada kucing gitu kan takutnya digigit kucing nah coba kita keluarin dari kandang ya Mbei Lanang buka dulu ya Mbei Lanang keluarin dari kandangnya nah nah ini disini nanti kalau merasa kepanasan dia akan ke tempat Adam sendiri sebelah timurnya sana ya teman-teman timur itu baratnya sana baratnya ke arah sana oke mohon maaf jika ada kata-kata Mbei Lanang yang salah nah ini kayaknya mau jemur tadi pagi sih udah ada pupnya sih dia malam-malam kan yang pas di part 1 dia udah ada pupnya udah Mbei Lanang buang gak tau dia ini ntar pup lagi apa enggak kita gak tau karena ya terserah hewannya sih nah ini dia kalau dilepasin ini ini larinya kenceng ya teman-teman oke kalau pas dilepasin gini juga ya hati-hati dia ntar kabur kan kabur kan karena takut orang juga kayak gitu ini ditungguin aja sampai dia badannya terus misalnya ada pertanyaan berapa lama ini ngejemurnya gitu ya tergantung sih Mbei Lanang gak bisa nentuin waktunya juga sih dikira-kira aja sama teman-teman kayak gitu kalau dia misalnya terlalu lama juga dia megap-megap gitu apa megap-megap apa sih temannya kayak mangap-mangap kayak ngerasa kepanasan gitu ya teman-teman jadi ya dikira-kira aja kiranya cukup ya udah cukup gitu apalagi kalau misalnya teman-teman ada kegiatan sebenarnya kalau kerja ngesip sih enak ya teman-teman jadi kita kan bisa kalau yang punya peliharaan ya enak kalau kerja ngesip cuman ya kuat-kuat pas sip malemnya itu aja kalau kerja ngesip kan enak kita siang ini bisa apa bisa ngejemur-jemur iguana gitu kan apa bukan iguana aja bisa burung gitu kan kalau kerja ngesip tapi ya kalau kerja ngesip ya kuat-kuat pas sip malem kayak gitu ngantuk kadang-kadang ngesip malem ini ada kotoran burung yang ini di ekornya hijau-hijau dibersihin nah ini kadang kalau dipegang bagian situnya nggak suka dia ya biar kita jemur-jemur ya paling nggak ya agak lama lah lagi yang ini nah kayaknya mau dijemur situ ini hati-hati nih terada yang buka pintu kegiles lagi dia sini aja si pablo ini namanya si pablo hey pablo pablo sini pablo oke kurang lebih seperti ini teman-teman perawatan neuromastik jika masuk musim hujan ya teman-teman jadi kan kalau pas hujan kan nggak setiap saat hujan terus juga tapi biasanya kalau pas hujan emang makanan suka ini sih suka nggak habis dia kadang-kadang nah dia berjemur dia biarin dah yang penting jagain sini nanti kan udah dicantelin nah jadi kayak gitu ya teman-teman mohon maaf disini apabila ada kata-kata baylanang yang salah baylanang disini juga tidak bermaksud mengajari apalagi menggurui karena baylanang juga masih belajar masih pemula ya teman-teman dan mohon maaf jika kurang kuas dari jawaban baylanang ya mohon maaf jika kata-kata baylanang juga banyak yang kurang jelas gitu ya kayak hamil gitu kayak apa kayak ada telurnya cuman ini minyak lurus ini dia perlu perawatan ekstra kalau ini doain biar biar sehat ya teman-teman biar hidup ya doain semuanya hewan-hewan belanang juga mendoakan biar hewan-hewan peliharaan teman-teman juga selalu sehat walafiat dan juga teman-temannya juga dan keluarga selalu sehat semua gitu dan kita-kita semua selalu sehat dan bahagia begitu semoga seperti dulu nah dia tuh mau ke tempat adem udah kepanasan gak lihat ada disini dulu eh disini-sini eh disini dulu oke mungkin cukup sekian dari baylanang kurang lebih baylanang mohon maaf apabila ada kata-kata baylanang yang salah ya teman-teman dan apabila penjelasan baylanang kurang pas gitu lah ya jawabannya kurang memuaskan mohon maaf yang belum subscribe silahkan subscribe like and share ke teman-teman kalian lainnya oke cukup sekian dari baylanang kurang lebih seperti itu biarkan dia berjemur dulu berapa agak berapa lama cukup sekian dari baylanang kurang lebih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sini-sini-sini ora urus dadah sampai jumpa lagi teman-teman jangan lupa di like and subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati